2015 adalah tahun yang sulit ditandai dengan perlambatan ekonomi global dan sejumlah adaptasi dalam ekonomi domestik. Tidak sedikit yang menyatakan 2015 adalah tahun konsolidasi. Meski demikian sejumlah grup perusahaan bisa memperbaiki kinerja bahkan memperbesar pendapatan di tahun sulit tersebut. Siapa saja mereka. Kita akan melihat tujuh grup usaha dengan pertumbuhan pendapatan. Di posisi ketujuh ada PT Sumber Alpharia Trijaya dengan lebih dari 10 ribu gerai di seluruh Indonesia. Alphamart yang dioperasikan PT Sumber Alpharia Trijaya menjadi operator retail modern terbesar di Indonesia. Tahun 2015 lalu perusahaan ini menambah pendapatannya sebesar 0,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,7 triliun rupiah menjadi 3,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 43,9 triliun rupiah. Di Indonesia, Temasek memiliki 67 persen saham PT Bank Danamon Indonesia dan anak usaha Temasek Singtel juga memiliki saham di operator ponsel Telkomsel. Pada 2015, Temasek Group membukukan pendapatan sebesar 3,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 45,2 triliun rupiah, naik 0,9 miliar dolar atau nyaris 12 triliun rupiah. Temasek di posisi ke-6. CT Corp bergerak di bidang jasa keuangan, media, retail, lifestyle and entertainment serta sumber daya alam. Kelompok usaha ini sukses membukukan pendapatan sebesar 3,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 45,2 triliun rupiah. Pada 2015, gebrakan terbaru CT Corp adalah lewat Transmedia Corpora membangun kerjasama strategis dengan CNBC untuk melahirkan CNBC Indonesia. Perusahaan yang berdiri pada 1951 ini memiliki diversifikasi usaha yang luas mulai dari infrastruktur, telekomunikasi, sumber daya alam, media, dan manufaktur. Bakri & Brothers berada di posisi ke-4 dan berhasil menambah pendapatan pada 2015 menjadi 3,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 47,9 triliun rupiah. Di posisi ke-3 ada raksasa pulp and paper dan minyak sawit Royal Golden Eagle Group. RGE Group berusaha keras untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan bisnis yang ramah lingkungan. Grup ini juga sukses menambah pendapatannya pada tahun lalu menjadi 4,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 62,5 triliun rupiah. Grup perusahaan di bawah kendali Sukanto Tanoto ini sukses menggurita hingga ke Brazil, Tiongkok, dan Amerika Serikat dan mempekerjakan 50 ribu karyawan. Kelompok perusahaan yang bergerak di bidang properti, retail, kesehatan, pendidikan, media, dan e-commerce ini berhasil menambah pendapatan pada 2015 sebesar 0,1 miliar dolar Amerika atau 1,3 triliun rupiah. Total pendapatan Lipo Group pada 2015 sebesar 6,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 81,1 triliun rupiah. Pendapatan Philip Morris International Indonesia pada 2015 naik 0,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 6,7 triliun rupiah menjadi 6,7 miliar dolar Amerika atau 89,1 triliun rupiah. Philip Morris memiliki 98,18 persen saham HM Sampurna.